Intro Pakar penyakit menular terkemuka Amerika Serikat, Dr. Anthony Fauci menyebut indikasi awal kasus infeksi akibat varian baru virus Corona atau Omikron tidak lebih berbahaya dari varian lain. Kondisi ini juga dikuatkan oleh pernyataan pejabat kesehatan Amerika Serikat yang mengatakan varian tersebut telah menyebar ke sekitar sepertiga negara bagian Amerika Serikat. Namun varian ini tidak seganas versi Delta yang mendorong lebih dari 99 persen kasus baru dan lonjakan rawat inap. Amerika Serikat menilai masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan terkait dengan varian baru virus COVID-19 Omikron dan studi lebih lanjut sangat diperlukan. Sejauh ini varian baru COVID-19 Omikron telah menyebar ke sekitar sepertiga negara bagian Amerika. Namun demikian varian Delta tetap menjadi prioritas infeksi COVID-19 di Amerika. Saat ini setidaknya 16 negara bagian Amerika Serikat telah melaporkan kasus Omikron. Sementara itu Argentina telah mendeteksi kasus pertama varian virus Corona Omikron. Orang tersebut datang dari Afrika Selatan pada minggu 5 Desember malam. Penumpang tersebut ialah penduduk berusia 38 tahun dari Provinsi San Luis, Argentina Barat. Tiba 30 November dari Afrika Selatan dengan penerbangan melalui Amerika Serikat dan telah diisolasi. Argentina bergabung dengan Brazil, Meksiko, dan Chile dalam daftar negara-negara Amerika Latin di mana kasus varian baru telah terdeteksi. Dibuti dari berbagai sumber, Kementerian Kesehatan Argentina menyatakan yang tertular tata-tata sudah divaksinasi lengkap dan tak memberikan tes PCR negatif sebelum bepergian dan tes antigen negatif lainnya saat kembali ke Argentina. Terima kasih telah menonton!